Pernah gak sih kalian udah berjuang untuk mendapatkan sesuatu, namun ternyata tidak sesuai dengan harapan kalian? Coba dengerin kisah ini deh, dalam nama Tuhan Yesus bergera renungan untuk kamu. Ketika Naaman bertemu dengan Nabi Elisa, ia sempat gusar karena Elisa tidak keluar menyambut kedatangannya. Elisa bahkan menyuruh seorang hamba dengan membawa pesan, agar Naaman mandi tujuh kali di sungai Jordan dan ia akan sembuh. Untungnya, pegawai-pegawainya mendekat dan berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. 2 Raja-Raja 5 ayat 13 Akhirnya, Naaman meredakan amarahnya dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Elisa. Dari sini kita mengetahui bahwa Naaman rela meletakkan martabatnya dan menerima usulan orang lain. Sehingga ia berhasil melewati ujian kerendahan hati Allah, dan Allah pun menyembuhkannya. Masmur 69 ayat 33 Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersuka citalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Yuk share video ini supaya kita berbahagia selalu. Terima kasih telah menonton!